Perkuat kehadiran di Laut Cina Selatan, Perancis kirim Amphibious Ready Group Selasa, tanggal 20 Februari 2021, Berita Matra Laut Belum lama ini, frigat FS Vendemiaire dan kapal selam nuklir FSM Raude unjuk gigi dalam passing exerkise di Selat Sunda dan informasi terkini, kedua unsur tempur angkatan laut Perancis itu telah berada di sekitaran Laut Cina Selatan dan ada kabar terbaru, bahwa Perancis tengah mempersiapkan kehadiran militernya secara lebih serius di kawasan Indo-Pasifik lepas dari dukungan Perancis terhadap kebebasan navigasi di Laut Cina Selatan pada dasarnya Perancis juga punya kepentingan atas keamanan pada wilayah koloninya seperti diketahui, Perancis mempunyai koloni di Kaledonia Baru Pasifik Selatan, di mana satuan militer dalam jumlah kecil dihadirkan secara permanen dikutip dari navalnews.com, tanggal 18 Februari 2021 dalam Mission Jeanne d'Arc 2021 Angkatan Laut Perancis, Marine Nationale telah memberangkatkan Amphibious Ready Group dari pangkalan di Toulon Disebutkan unsur kekuatan amfibi ini terdiri dari kapal induk helikopter, LHD, Landing Helikopter Dock Mistral kelas, FS Tonere dan fregat kelas Lafayette, FS Surkov Tujuan misi ini adalah ke Jepang, yang tentunya akan melintasi wilayah Laut Cina Selatan dikutip dari navalnews.com, tanggal 18 Februari 2021 dalam Mission Jeanne d'Arc 2021 Angkatan Laut Perancis, Marine Nationale telah memberangkatkan Amphibious Ready Group dari pangkalan di Toulon Disebutkan unsur kekuatan amfibi ini terdiri dari kapal induk helikopter, LHD, Landing Helikopter Dock Mistral kelas, FS Tonere dan fregat kelas Lafayette, FS Surkov Tujuan misi ini adalah ke Jepang, yang tentunya akan melintasi wilayah Laut Cina Selatan Amphibious Ready Group, ARG 2021 ini akan melintasi Laut Tengah, Laut Merah, Samudera Hindia dan Samudera Pasifik Selah di Laut Cina Selatan ARG akan transit dua kali Negara-negara yang akan dilintasi untuk transit adalah Mesir, Djibouti, India, Indonesia, Vietnam, Jepang, Singapura, Malaysia, dan Sri Lanka Kedua kapal dijadwalkan akan kembali di pelabuhan asal mereka Toulon pada tanggal 14 Juli 2021, hari Bastil Menurut Angkatan Laut Perancis, Jane d'Arc 2021 bukan hanya misi pelatihan Melainkan bentuk penggelaran operasional dari strategi pertahanan Perancis di Indo-Pasifik Strategi ini bermaksud untuk menegaskan kembali minat Perancis di zona ini melalui kehadiran yang diperkuat dan aktivitas kerjasama regional dan bilateral yang intensif ARG akan bergabung dengan Kombin Task Force 150, CTF 150 di Samudera Hindia dan akan berpartisipasi dalam berbagai latihan skala besar dengan Angkatan Laut Negara-Negara Mitra yang berada di zona Indo-Pasifik, India, Australia, Jepang, dan Amerika Serikat Bukan cuma Perancis, unsur kekuatan laut yang datang dari benua biru ke Laut Cina Selatan juga ada Inggris Seperti diketahui Angkatan Laut Inggris tengah mengirimkan kapal induk HMS Queen Elizabeth ke Laut Cina Selatan dengan membawa dua skadron F-35B Saat ini di Laut Cina Selatan telah hadir kapal induk nuklir dari ALAS, USS Nimitz, dan USS Theodore Roosevelt Bayu Pamungkas, Sumber, Indomiliter.com Terima kasih telah menonton!